Kesuksesan The Glory telah membantu Song Hye Kyo mendapatkan kembali kasih sayang publik setelah sekian lama tergelincir. Ini bukan hanya langkah besar dalam karir seorang bintang wanita terkenal yang membuat penggemar dan penggemarnya bangga. Tetapi The Glory juga membuktikan kelas Song Hye Kyo benar-benar menghilangkan keraguan tentang akting dan kemampuannya di masa lalu. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2016, film The Skin and All The Sun yang dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Song Jong Ki pernah menjadi salah satu film Korea terpopuler dengan liputan internasional terkuat. Belah tangan, pasangan Song Song kembali mengunjang media dunia. Ketika mereka memastikan bahwa mereka berada di rumah yang sama setelah masa belajar dan berkencan. Pernikahan abad ini mereka pernah menjadi mimpi, membuat banyak orang merasa iri setiap kali hal itu disebutkan. Namun pernikahan cepat yang berlangsungannya dalam waktu dua tahun tampaknya sangat mempengaruhi status dan karir Song Hye Kyo. Setelah perceraian, aktris itu berulang kali dikatakan tidak dapat berhubung dengan lawan main prianya yang mengarah ke serangkaian karya yang kemudian gagal dengan peringkat datar. Aktris Song Hye Kyo telah mengungkapkan hadiah yang dia terima dari seorang teman. Song Hye Kyo memposting sebuah foto dengan tulisan, Terima kasih atas hadiah kerennya. Foto tersebut mengungkapkan sebuah buku yang dikirim fotografer yang Jung San ke Song Hye Kyo. Buku tersebut berisi pesan penuh kasih sayang yang berbunyi, Terima kasih dan aku mencintai monona. Sementara itu, Song Hye Kyo mendapat pujian tinggi atas penampilannya di serial asli Netflix The Glory dan telah dinominasikan sebagai aktris terbaik dalam kategori TV di Baik Sang Arts Awards 2023 pada 28 April. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.